Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan saya Sam Suramli Dalam channel pengadaan Sam Suramli Kali ini saya seperti janji saya kemarin Saya akan membahas satu topik Yaitu perbedaan antara Surat perjanjian kerja Dengan surat perjanjian kerja sama Nah, kalau kita melihat Dalam purpose 16 tahun 2018 Bahwa dalam cara pengadaan itu ada dua Yaitu cara pengadaan terdiri dari Suaklola dan atau Memilih penyedia Dari sini kita akan bisa melihat Ada dua sumber perjanjian Di sini yang kemudian kita sebut Dengan kontrak Perjanjian yang pertama adalah Suaklola Suaklola itu disebut dengan perjanjian kerja sama Karena objek yang Yang terjadi di situ adalah saling bekerja sama untuk melaksanakan satu kegiatan Bahkan sifatnya Pemerintah khususnya untuk suaklola tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 Pemerintah atau pengguna anggaran Itu mengajak instansi pemerintah lain Kelompok masyarakat Kemudian juga organisasi masyarakat Untuk membantu kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah Kemudian yang menawarkan kerja sama itu adalah pemerintah kepada organisasi masyarakat Kepada instansi pemerintah lain, kepada kelompok masyarakat Jadi sifatnya adalah penawaran dari pemerintah sendiri atau pengguna anggaran Untuk itulah kemudian Dalam suaklola Tipikal perjanjiannya adalah perjanjian kerja sama Artinya sama-sama bekerja Tidak ada yang diperintah Tidak ada yang memerintah Kedua-duanya sebagai pelaksana kegiatan Nah ini substansi yang harus kita pahami bersama Dalam memahami perjanjian kerja sama Kita bisa lihat pada PRP16 tahun 2018 Di bagian suaklola Disitu disebutkan pelaksanaan suaklola tipe 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut PAKPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan kementerian lembaga perangkat daerah lain pelaksanaan suaklola Kemudian yang B juga menyebutkan PPK menandatangani dengan ketua tim pelaksanaan suaklola sesuai dengan kesepakatan kerja sama Nah ini cukup kuat kiranya bukti bahwa perjanjian kerja sama itu dalam pengadaan barang jasa ada pada ranah suaklola Kemudian yang kedua Memilih penyedia Nah kalau memilih penyedia ini sifatnya apa? Sifatnya kita mencari penyedia Kemudian yang menawar pada pekerjaan itu adalah penyedia Sehingga penyedia ini sifatnya adalah penerima kerja Kemudian pengguna anggaran adalah pemberi kerja Karena sifatnya adalah penerima dan pemberi kerja Maka sifatnya sifat direction atau commanding atau perintah Kadari itu sifat perjanjian atau sifat kontrak dalam pemilihan penyedia adalah sifat perjanjian kerja Sehingga kalau kita bisa lihat di dalam pasal 28 disebutkan Bukti kontrak itu adalah nota, kuitansi, kemudian surat perintah kerja Nah ini hal yang jelas Kemudian kalau surat perjanjian Untuk surat perjanjian dilengkapi dengan surat perintah mulai kerja untuk pekerjaan Surat pesanan untuk pengadaan barang Jika kita lihat Permendagri 13 tahun 2006 disebutkan di pasal 66 Kerjasama dilekatkan dengan pengelolaan aset Kemudian pada bagian lain juga seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga Nah disini tegas di Permendagri 13 sendiri Melekatkan kata kerjasama ini pada perjanjian investasi atau kontrak investasi terkait pengelolaan aset Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pencerahan buat kawan-kawan semua Bagaimana membedakan antara surat perintah kerja dengan surat perjanjian kerjasama Sehingga tidak ada kesalahpahaman Membedakan antara surat perjanjian kerjasama dengan surat perjanjian kerja Dalam ranah pengadaan barang jasa Juga dalam ranah keuangan atau pembayaran Demikian yang bisa saya sampaikan Saya Sam Suramdi Salam pengadaan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih